Saya penerima Biasiswa Hanfuk Tahir Indonesia. Alhamdulillah, dengan saya menerima Biasiswa Hanfuk Tahir Indonesia ini, saya terbantu dalam bidang finansial. Saya bersyukur bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya dalam membiayai pendidikan saya. Selain itu, dengan menerima Biasiswa ini, saya juga terpacu untuk lebih giat dalam menuntut ilmu di ITB dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kelak ketika saya sudah lulus dan memiliki skill yang cukup, saya ingin turut membangun Indonesia, misalnya dengan memajukan industri-industri nasional, sehingga dapat bersaing secara global dan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Saya penerima Biasiswa Cahaya Pintar dari Lajis PLM. Mungkin sekarang sudah berganti nama jadi YBM PLM. Yang saya dapat dari Biasiswa Cahaya Pintar ini, yang pertama adalah uang pendidikan per semesternya, yang alhamdulillah sangat membantu saya dalam menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Dan selain itu, kemarin kami mendapatkan training mengenai kependidikan, kepemimpinan, dan entrepreneurship. Nah, apa yang ingin saya lakukan untuk negeri ini? Terutama yang berhubungan dengan akademik saya, yaitu teknik ini ya, saya ingin sekali mengembangkan sumber daya alam di Indonesia, terutama sumber daya alam hayati, untuk dikembangkan dari hilir maupun ke hulu. Karena kita sampai saat ini masih belum bisa mengembangkan itu semua. Saya penerima Biasiswa dari SEA, dan sejauh ini saya sudah sekitar lebih dari setengah tahun menerima Biasiswa ini. Sejauh ini, Biasiswa ini sangat mempermudah akses saya untuk mendatangi konferensi-konferensi dan mengikuti lomba, mulai dari segi akomodasi atau biaya partisipasi atau biaya lain-lain. Dan sejauh ini, konferensi dan lomba-lomba tersebut sangat membantu saya untuk mendapatkan ilmu yang baru, koneksi-koneksi baru, dan juga teman-teman dan banyak kalaian yang sangat membantu saya dalam perkembangan saya di kampus ini. Kedepannya, ilmu-ilmu yang saya dapat dari konferensi dan lomba-lomba tersebut akan saya manfaatkan untuk membangun usaha baru dalam bidang keilmuan saya, yaitu kewirausahaan. Dan kedepannya juga saya harap dari usaha-usaha yang saya bangun dapat membangun lapangan pekerjaan baru bagi Indonesia. Saya adalah salah satu penerima Biasiswa Yayasan Toyota dan Astra untuk periode 2017-2018. Dengan adanya program Biasiswa ini, saya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan untuk perkuliahan maupun kebutuhan sehari-hari. Saya juga jadi lebih fokus dalam menjalani study dan tidak terlalu memikirkan beban finansial. Sebagai penerima bantuan pendidikan, saya ingin memberikan kontribusi di bidang pendidikan juga, khususnya yang terkait dengan keilmuan saya, yaitu informatika. Sebelumnya, saya dengan beberapa mahasiswa dari universitas lain, seperti Universitas Gajah Mada, Telkom Universiti, dan Universitas Udayana mengadakan seminar pengenalan programming dan praktik langsung bersama dengan siswa sekolah menengah di Bali. Nah, saya berharap ke depannya dapat mengadakan kegiatan-kegiatan serupa dengan sarana dan perasaan anak-anak yang lebih memadai, sehingga generasi-generasi berikutnya dapat lebih familiar dengan teknologi dan pemrograman. Saya salah satu penerima beasiswa dari Basnas, yaitu program Cendikia Basnas. Beasiswa ini meliputi bantuan uang kuliah dan bantuan biaya hidup per bulannya. Di beasiswa Cendikia Basnas ini, selain mendapatkan manfaat bantuan finansial, ada juga pembinaan yang menurut saya, pembinaan ini cukup bermanfaat bagi saya, terutama... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.